kita mau jalan-jalan dulu sambil menunggu penerbangannya kita di tempat tidurnya yang bungil ini teman-teman ini sekarang saya sama si cantik nih saya lagi sama si cantik kita lagi di bandara Frankfurt kita mau ke Indonesia ini masih cantik saja teman-temannya soalnya si bapaknya sama si Maron itu lagi jalan-jalan ya soalnya semaranya lagi bosan ya makanya beda nggak bosan bapaknya ini aja jalan-jalan dan disini saya sama si cantik kita lagi menunggu menunggu apa temen-temen menunggu apa temen-temen mau nunggu-nunggu naik pesawat ya cantik mau ke Indonesia naik pesawat ya ya saya jadi teman-teman teman-teman ikutin aja perjalanan kami ya dari Frankfurt Jerman ke Indonesia dan ini pasukannya udah lengkap si Maron baru datang Maron bilang halo 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 teman-teman ini sama suami dan si cantik iya sayang dan itu pesawatnya kita tuh tuh ini pesawatnya kita ya kenapa sayang ini si Maron tuh paling suka dengan pesawat ya tuh jadi dari tadi tuh cuman liatin pesawat terus ya sayang dan ini kita sudah kelaparan teman-teman ya kita makan mie indomie seperti ini jadi apa namanya dihancurin terus kasih bumbu kocok-kocok terus makan begini ya suami tapi suami suka tuh bilang eh zakmal indomie indomie enak aduh pada kelaparan semua ini ini juga nih udah nggak nggak apa-apa lah ya sekali-sekali makan kayak gini Oh ya teman-teman ini informasi sangat amat penting bagi teman-teman ya misalnya kalau teman-teman yang mau ke Indonesia terus pasangannya tuh orang bule terus anak-anak juga orang bule kalau lebih dari tiga minggu ya kalau dibawah tiga minggu itu gampang ya jadi buat visanya tuh di apa di bandara Indonesia tapi misalnya kalau teman-teman mau liburan panjang lebih dari tiga minggu itu teman-teman alangkah baiknya apa persiapkan semuanya contohnya misalnya anak-anak itu kalau bisa punya dua paspor ya paspor Indonesia sama paspor dimana teman-teman tinggal ya di negara teman-teman tinggal ya mau di Jerman mau di apa di Perancis atau negara lainnya itu mendingan anak-anaknya kita tuh punya dua paspor ya jadi nanti itu di bandara tempat apa negara apa negaranya keberangkatan ya itu nanti di bagian boarding mereka minta ini teman-temannya minta apa minta paspor Indonesia supaya nanti anak-anaknya kita itu enggak butuh bisa ya sedangkan tadi tuh suami saya tuh butuh visa soalnya kan lebih dari tiga minggu ya visanya tuh visa khusus sedangkan nanti itu di boardingnya ya di boardingnya tapi nanti pas kontrolnya ya kontrol yang biasanya itu apa polisi kontrol itu nanti mereka minta bukan paspor Indonesia melainkan paspor negara apa negara negaranya suami ya atau negara yang dimana teman-teman keberangkatan ya jadi beda ya teman-teman pas boarding sama pas kontrol itu beda ini saya juga baru tahu teman-temannya jadi tadi kita banyak apa banyak tanya ya dan orang-orangnya tuh untung baik untuk jelasinnya kenapa 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 begitu jadi bagian boarding itu pas apa paspor Indonesia tapi di bagian kontrol itu paspor negara lain ya jadi seperti itu teman-teman terus nanti kalau yang di Indonesia enggak tahu nih bagaimana ya jadi nanti kita lihat ya kan kalau pengalaman begini kan jadi bisa tahu semuanya ya teman-teman soalnya sebenarnya kan apa pengalaman setiap orang kan pasti berbeda-beda misalnya kalau yang apa setiap negara atau mungkin berapa lamanya apa liburan Iya kan tapi ini karena saya liburannya lebih dari tiga minggu lebih dari tiga minggu dan bawa anak-anak dan juga suami dan paspornya suami kan itu masih paspor asing ya teman-teman jadi udah butuh visa sedangkan kalau anak-anak itu harus dua paspor begitu teman-teman ya dan ini kita sekarang udah di dalam pesawat Marlon lalu dalam pesawat ya sang ini dia ini keringatan ini lihat nih suami-suami ini Marlon ini udah aduh sudah senang ini bisa nonton bisa main-main ya dan itu caranya aja udah udah kayak main PS Aduh Duh sudah tidak tidak didampingi dengan masternya Master PS ini secantiknya udah bobo bobo nyenyak di tempat tidurnya yang mungil ini lihat nih Terus si Marlonnya lagi makan tuh sama bapaknya anak ini susah makan tadi ya makanya disuapin sama bapaknya soalnya udah sakit ya teman-teman susah sakali makanya sakit batuk dia nah terus kita dikasih es krim ini tiga ya ini es krim tiga nanti yang makan nih cuman bapaknya ini aja soalnya juga lagi enak badan ini sekarang kita sudah sampai di Singapur sudah sampai di Singapur dengan jaket tebal ini marah pakai jaket tebal ya teman-teman sudah sakit karena kita harus tunggu di Singapur enam jam ya jadi kita tunggunya sampai belenger teman-teman ya Marlon sini sayang sini ke mama sini eh adiknya kok ditinggalin sana sih baksin adiknya Oh sini sayang dan Alhamdulillah disini tuh ada taman bermain teman-teman tuh anak-anak ya jadi kita sekarang temanin si Marlon dulu biarin si Marlon main-main di taman bermain yang kecil mungil ini ya terus mama bapaknya renggangkan kaki dulu ya soalnya berjam-jam di pesawat aduh capek deh terus si cantiknya cantik-cantik ngapain sih duduk cantik ada cantik duduk cantik di kereta khusus bayi ini ya ini keretanya kereta khusus bayi kereta khusus bayi terus dibawahnya kita bisa taruh barang-barang ya Iya sayang ini saya baru tahu loh ini ada kereta bayi kayak gini jadi lucu Iya sayang lucu dan kita Alhamdulillah tuh juga bawa barang ini teman-temannya sedikit aja nggak terlalu banyak ya ini barang yang kita bawa ke atas kali di kabin lucu banget memang mereka dua ini ya Marlon Marlon ayo lebih kencang-kencang-kencang ayo eh kencang cantik-cantik cantik-cantik ini kita mau jalan-jalan dulu ini ya kita mau jalan-jalan dulu sambil menunggu penerbangannya kita tapi nanti malam sangat amat malam ya jadi kita betul-betul belenger disini Marlon cantik cantik-cantik cantik-cantik Ayo kesana kesana sayang bisa nggak bisa nggak Si cantiknya aduh ini anak bos ini ini anak bos kakaknya yang ini dorong ini aduh aduh kakaknya nih ini loh sayang sama adik cantik loh Marlon Marlon sayang sama adik cantik loh iya sayang iya sayang sama adik jadi jadi tatinya santai ini sekarang kita udah kelaparan makanya kita mau makan dulu ya teman-teman kita mau makan dulu ini suami lagi pesenin makanan ke kita Marlon ini makanan dari orang nih teman-temannya nggak dibersihin kita lagi tunggu makanan dan saatnya makan Marlon minum minum air kelapa terus makan ayam nasi istrinya baru suami bilang katanya tadi saya udah makan banyak di ini ya di pesawat jadi sekarang udah nggak lapar jadi ini hanya mamanya aja sama si Marlon iya sayang sama si cantik juga ini cantik 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 makan cantik makan ayam iya sayang makan 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 jangan enak jangan enak jangan enak oke secantih udah punya diri teman-temannya jadinya udah bisa menggunak Hai hehehe hahaha hmm masak semarun masak semarun masak semarun semarun cantik juga makan ayo 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 biji itu mentimun itu ayo biji dan ini sekarang kita mau ke taman kupu-kupu taman kupu-kupu oke teman-teman ini kita sudah sampai di hotel terus ini kita sudah mandi semuanya kita mau makan ini kebetulan temanku udah sebelum kita tadi tiba di hotel temanku udah apa ini teman-teman apa kirimin makanan ya soalnya saya belum download aplikasi gojek dan sebagainya jadi ini sekarang kita mau makan mau makan sate sama makan martabak ini saya tunjukin ya teman-teman ini temanku yang kirim namanya galuh dia tuh baik sekali itu tuh apa kita tuh sering galuh teman-teman yang sering di videonya saya waktu di Jerman ya sekarang kebetulan di Indonesia terus saya minta tolong dia ya dan apa tapi nanti anaknya balik lagi ke Jerman soalnya ada urusan di Indonesia ini saya lihatin ya makanan yang dia pesenin jadi ini makanannya yang tadi temanku kirim ini sate sama lontong dan ini martabak ya teman-teman jadi kita langsung aja makan dan kita istirahat soalnya kita udah capek banget ya oke teman-teman seakhiri aja dulu video saya kali ini soalnya saya udah kelaparan keluarga gue udah kelaparan kita mau makan habis itu kita tidur ya sekarang udah jam 2 subuh ya jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya kali ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah muah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati